Yo minasan, o genki desu kak, o re wa tio desu Welcome back on mahwatch youtube channel Kali ini gue mau review lagi brandnya from japan Tapi kali ini bukan brand yang besar-besar itu Tetep termasuk dalam brand besar itu Tapi sebetulnya dia adalah supnya Oke, tapi gak kalah kerennya juga sih Dan malahan lebih oke karena mungkin lebih gak makan kantong Oke, dan stay tune Yo guys, tadi di depan gue bilang kan Ini gue mau bahas brand dari Jepang Memang si brandnya bukan yang besar itu yang bakal gue bahas Tapi ini termasuk di dalamnya Oke, kalau kalian gak mau bingung langsung aja ya Tada Nah, kalau seperti yang udah kalian lihat disini Kalau dilihat dari modelnya Sekilas aja Set Nah, pasti kalian udah tau kan Ini pasti kalian ngiranya adalah Seiko Military Series Atau yang dikenal SNZG Series ya Biasanya kalian carinya SNZG 15 SNZG 11 Blah-blah-blah Oke Nah, kalau yang ini Ya emang mirip banget Tapi yang akan gue bahas ini adalah AD-nya atau sub-brand dari brand tersebut Akaseiko ya Tapi ini yang gue pegang adalah Alba Sebetulnya waktu itu gue pikir Mereka punya ide untuk Modelnya diadaptasi ke sub-brandnya Atau ke AD-nya Ya Oke, langsung aja gue bahas ya Nah, untuk diameternya Ini kurang lebih kalau gue ukur sih Sekitar 41-42mm Ya Ini perbandingan dengan Spinnaker Spence gue Kurang lebih hampir sama Cuman karena Si Spinnaker gue punya Bezel Bezel disini Jadi keliatannya Dia lebih wear small Karena ini loss Dialnya lebih cerah Gak ada bezel Dan segala macem Jadi keliatan wear big ya Jadi kalau dikenakan Lebih keliatan besar Kalau yang Di Seiko-nya Itu kan biasanya Case-nya tetap stainless steel Tapi Finishingnya sunblast Nah, kalau ini Ini tetap stainless steel Finishingnya bukan sunblast Tapi cukup Brush ya Brush finishing Jadi dia keliatan doff Sama made Cuman gak seburem si sunblast ya Dia tetap Kelihatan banget Karakter finishing Stainless steelnya Dan beberapa Line disini Atau beberapa edge Permukaan Ada yang finishingnya Polish Kalau ketebelan sih Mungkin agak lebih tebel Yang ini ya Dibanding Kakaknya Tapi Gue gak masalah sih Tetap keren juga Dan tetap Mewakili Nah, untuk back case-nya sendiri Ini See-through Case-back Atau exhibition ya Case-back-nya Jadi kalian bisa Lihat rotornya disini Nah, seperti Sama juga Untuk yang SNZ G-series Juga See-through Case-back ya Nah, untuk movement-nya Disini adalah Automatic Dengan kaliber Y626 Kalau Y626 ini Kalau gue bilang Cara kerjanya Hampir sama Kayak Kakaknya juga ya Masih di seri 7S Which is Dia gak punya Hack Sistem Sama Dia belum Bisa Manual winding Untuk pengisian daya Yang lebih cepat ya Dan untuk cara kerjanya Juga sama sih Karena dia Automatic Tetap Kalau kalian Setting Disarankan Untuk searah Nah, tapi untuk Date Dan day-nya Misalkan ke bawah Diputar ke bawah Ini Day Kalau ke atas Ini date Ya Dan seperti biasa Disini ada Dua Dua macam ya Biasanya English Friday Wednesday Wednesday Saturday Sama Satu lagi Angka Romawi Nah, untuk Markernya Disini Bukan di angkanya Ya Markernya ada Di luar Angkanya ini Mungkin Bisa hampir Ke arah Chaptering ya Nah, disini Ada loomnya Dan handsnya Juga ada loomnya Nah, untuk Loom shotnya Nah, tali Nilonnya Disini Gue lebih suka Kalau dibanding Sama kakaknya Karena disini Teksturnya dia itu Agak lebih licin Sedikit Jadi kesannya Lebih kokoh aja Sih dibanding Kakaknya Yang mungkin Lebih terlihat Kayak Anyaman Anyaman Kayak gitu ya Tapi It's okay Itu cuma selera aja Dan untuk Strapnya sendiri Ini size-nya Kurang lebih Ada di 22mm Jadi kalau kalian Mau ganti-ganti Misalkan mau diganti Zulu Nato Atau Letter strap Usahain Plug size-nya Sama ya Di 22mm Nah, ini Salah satu Yang gue suka Warnanya Creme dial Atau beige Karena kalau Seandainya ini Gue ganti kulit Yang warna Ini pun Juga masih Cocok sih Oke Next Yang disini Adalah Warna military Juga Pastinya Army green Atau mungkin Olive green Ini juga Keren Beberapa Juga ada yang Suka Warna ini Tapi beberapa Ada juga Yang gak suka Alasannya Sih simple Gue kan bukan Orang army bro Pake ini Kayaknya army Banget Ya Gapapa sih Itu selera Nah, ini Warna Army green Atau green Olive Next Nah, ini Ini adalah warna Yang paling Banyak Penggemarnya Pasti Bukan karena Yang paling Bagus sih Tapi karena Black dial Itu adalah Warna basic Yang sebetulnya Mungkin menurut Orang Kebanyakan orang Mungkin lebih netral Ya Kalaupun seandainya Strapnya diganti-ganti Warna apapun Black dial Ini Lebih Lebih Cocok Mungkin Lebih aman Mau dipake Casual Juga oke Mau dipake Kerja Juga oke Atau jalan-jalan Atau kemanapun Juga masih oke Ini Sarannya Banyak penggemarnya Karena dinilai adalah Warna yang paling aman Ya Kalau buat gue sih Selera gue ini Tapi mungkin Kebanyakan orang Akan memilih warna ini Karena ini dinilai adalah Warna yang paling aman Nah, yang terakhir Ini orang bilang Biasanya warnanya Casual banget Karena Bisa dianggap Hampir sama Kayak warnanya Denim Alias Navy Blue Nah, strapnya Disini juga Navy Tapi kalau gue Punya ini Gue juga akan Nyari Strapnya Yang Warnanya Denim Jadi dari Keempat Alba ini Yang gue pegang Alba military series Ini Ini sebetulnya Belum semua ya Karena masih ada Beberapa varian Tapi ternyata Varian tersebut Sebelumnya Sampai di gudang Udah sold out duluan Dan salah satunya Ada yang Paling keren Menurut gue Cuman karena Gak ada disini Mungkin next time Akan gue bahas Kalau dia udah restock lagi Tapi Gue bilang Gue suka Desain military ini Kenapa? Karena ini adalah Desain yang Menurut gue Paling Apa ya Di tengah-tengah Gak terlalu sporty Tapi gak terlalu Dressy juga Jadi Pas Dan terkesannya Versatile Banget Gitu loh Dibilang Field watch Juga gak terlalu Kelihatan Tangguh banget Dilihat Dress watch Juga gak Terlalu Tapi Dibilang Sporty Juga gak terlalu Jadi pas Modelnya Ibarat kata Kalau sepatu itu Kayak converse Mau dipakein Apa aja Masuk Kayak gitu Nah ini Salah satu Yang bikin Gue suka Model-model Jam militeri Kayak gini So Buat kalian Yang biasanya Sampai detik ini Masih mencari Atau memburu SNZG series Dari kakaknya Kalian gak nemu Nah ini Bisa jadi opsi Buat kalian Ya Toh yang buat Juga kakak-kakaknya Juga kan So Buat kalian Ini Adalah opsi Yang paling tepat Kalau kalian Menyukai model ini Ya Oh iya Untuk harga Ini juga Gak bener-bener Bikin kantong jebol Harganya Around Cuma di 1 jutaan Lebih dikit aja Ya Around 1,1 1 juta Sekian 1,1 Nah kalian Udah bisa dapetin Alba military series ini Oh iya Ini movementnya Automatic ya Tadi gue jelas Just in case Tadi ada yang Keskip Ini Albanya Automatic So guys Buat kalian yang suka Model military Happy hunting ya Karena ini sebetulnya Gue rekomendasiin juga Opsi buat kalian Yang emang suka ini Tapi gak pengen Ngerogoh Kantong Dalem-dalam Ya Toh ini juga Alba Kalian pasti udah tau Alba itu dibuat oleh siapa Dan sebetulnya Untuk kualitas Juga udah gak diraguin lagi sih So Kalau kalian suka model ini Gue rekomendasiin banget Dan Happy hunting And happy shopping Yo Gimana tadi Alba ini Yang udah gue bahas Gak kalah keren ya kan Modelnya hampir mirip Kakaknya Yang Seri SNZG Atau SNZG series kan Nah Sekarang masalahnya Kita belum tau SNZG series itu Masih akan tetap eksis Atau gak Mungkin Dia juga udah berencana Seiko juga udah berencana Karena mungkin itu gak eksis Tapi karena model ini Masih tetep dicari Jadi diturunkan ke adeknya Oke Cuman beda brand aja Tapi Masih dalam satu naungan Masih dalam satu atap Oke Dan movementnya juga Y626 Internal mereka juga Buatan mereka juga In house mereka ya Maksudnya So Mau pilih yang ini Atau yang Kakaknya Terserah kalian sih Gue rasa Mereka udah ancang-ancang Jadi Buat kalian yang mau berburu Silahkan Dan harganya Sebetulnya cukup Bersahabat banget Loh di kantong kan Mungkin gak cukup Bersahabat doang sih Murah Kalau gue bilang Atau mungkin Kalau dalam istilah audio Kere-hore kali ya Ngeluarin budget kere Tapi dapetnya hore Modelnya juga keren Oke Silahkan berburu And happy hunting Happy shopping Terus Lagi-lagi jangan lupa Subscribe yang belum Subscribe Ya Yang udah subscribe Jangan lupa nyalain loncengnya Dan Jangan coba-coba Sekali-sekali Untuk unsubscribe Karena kalian biasanya Ketinggalan info Or surprise Surprise Yang biasanya gue kasih Oke I think that's all folks Sekian dulu Di video kali ini Buat kalian yang mau ada Next review apa Atau Pertanyaan Or else Bisa ditulis Di kolom komen Seperti biasa Yang dislike Tinggal klik dislike aja Yang like Like Tapi gue gak saranin Tombol dislike sih But It's up to you guys Oke See you On the next Video Bye Bye Bye